Halo cofrens, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kimia materi larutan elektrolit. Jadi diberikan 5 buah larutan berdasarkan pengujian daya hantar listrik. Kita diminta untuk menentukan larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sebelum menjawab soal ini, yang perlu kita ketahui adalah konsep berdasarkan percobaan daya hantar listrik, larutan elektrolit terbagi menjadi 3. Yang pertama, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi secara sempurna, atau alphanya sama dengan 1, sehingga ion-ionnya dapat bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion ini dapat menghantarkan listrik dengan baik, maka nyala lampu yang dihasilkan adalah terang dan terdapat gelembung gas. Yang kedua, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi secara kurang sempurna atau nilai alphanya lebih besar dari 0, namun kurang dari 1, sehingga ion-ionnya tidak dapat menghantarkan listrik secara penuh. Maka nyala lampu yang dihasilkan kemungkinan redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung gas. Kemudian yang ketiga, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi sama sekali, atau memiliki alphanya sama dengan 0, sehingga tidak menghantarkan listrik, maka nyala lampu yang dihasilkan tidak ada dan juga tidak terdapat gelembung gas. Dari konsep tadi, kita akan alihensis untuk larutan pertama, nyala lampunya terang, terus terdapat gelembung gas yang berada di sekitar bawah tabung, maka tergolong elektrolit kuat. Untuk larutan kedua, nyala lampunya juga terang, juga terdapat gelembung gas, maka tergolong elektrolit kuat. Untuk larutan ketiga, lampunya tidak menyala, kemudian tidak terdapat gelembung gas, maka tergolong non-elektrolit. Larutan keempat, lampu tidak menyala, namun masih ada sedikit gelembung gas, tergolong elektrolit lemah. Dan yang terakhir, larutan kelima, lampunya tidak menyala, namun masih ada sedikit gelembung gas, larutan ini tergolong elektrolit lemah. Maka, opsi yang tepat untuk soal ini adalah opsi C, larutan nomor 1 dan nomor 5. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya.